Setelah sukses memboyong Riyadno, Abiyoso, dan Jimmy Yaronggir Kali ini Persi Kediri merekrut dua Wonder Kid X Timnas U16 Indonesia Mereka adalah Randy Juliansyah dan Sultan Diego Armando Ondrian Riziko Keduanya secara resmi telah direkrut oleh manajemen Persi Kediri Randy sendiri telah mengikuti trial selama hampir sepekan bersama Persi Dia sudah memikat tim pelatih klub pemilik dua gelar juara di Indonesia ini Pemain kelahiran 27 Juli 2002 ini Memang moncer namanya di Timnas U16 dan sempat membawa Garuda Muda menjuarai Biala Timpong Plastik U16 tahun 2017 di Vietnam Tak hanya itu, dia sekaligus memburung gelar top score Biala Timpong Plastik U16 dengan 7 gol Kata Javier Rokka, pelatih Persi Kediri, Randy masih sangat muda Di usianya yang 19 tahun, tentu dirinya juga bisa manfaatkan tenaganya untuk kompetisi Elite Pro Academy nantinya Selama trial, Rokka juga melihat dia ada potensi yang ditopang dengan teknik bagus Begitu juga dengan kemampuannya yang kontrol bola, passing ataupun kecepatan Sementara Ziko, pemain kelahiran 7 April 2002 Yang juga pernah menjadi andalan gimnas U16 dan U19 Indonesia Diakuinya, pelatih berkebangsaan Juli ini Ziko direkrut untuk menambah kedalaman squad di lini depan Persi Kediri Rokka melihat Ziko sebagai pemain muda potensial Melalui pola latihan yang tepat, Rokka akan mencoba menaikkan lagi kemampuannya Mengasah kembali ketajamannya di lini depan Sebagai arsitek Persi, Rokka sampai saat ini puas dengan aktivitas transfer timnya Karena menurutnya posisi pemain yang hengkang telah mendapat penggantinya Perekrutan Randy dan Ziko pun disebutnya juga sebagai antisipasi bila kedepannya Muhammad Ridwan kembali sering mendapatkan panggilan timnas Indonesia Rokka menegaskan dirinya tidak pernah melihat umur Karena siapapun di tim Persi Kediri akan mendapatkan kesempatan yang sama Jika memang pemainnya cocok dengan skema, tentu akan diturunkan Namun untuk tahap awal, target Rokka kepada Randy Juliansyah serta Sultan Ziko adalah keduanya mampu berproses Maka dirinya akan bantu mereka agar bisa mengeluarkan permainan terbaiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!